Diplomat senior dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jepang menyatakan kekhawatiran terkait laporan pengiriman pasukan Korea Utara ke Rusia untuk mendukung pertempuran melawan Ukraina. Dalam konferensi pers bersama di Seoul pada Rabu 16 Oktober 2024, setelah perundingan trilateral, Wakil Menteri Luar Negeri Pertama Korsel, Kim Hong-kyun, mengatakan jika laporan itu benar, situasinya bisa menjadi masalah yang sangat serius. Kendati demikian, ia tak dapat mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut. Dalam pernyataannya, Kim menekankan pemerintah Korsel memiliki posisi tegas terhadap kerjasama militer ilegal antara kedua negara tersebut dan mendesak agar segera dihentikan. Jepang, Jepang. Wakil Menteri Luar Negeri AS Kurt Campbell juga belum dapat mengkonfirmasi klaim yang diungkapkan Ukraina mengenai pengarahan pasukan Korut untuk berperang membantu Rusia. Namun dia turut mengekspresikan keprihatinannya terhadap laporan tersebut. Campbell menyatakan pihaknya bersama Korsel dan Jepang akan terus memantau situasi tersebut dengan seksama. Kekhawatiran dari para diploma tersebut muncul setelah Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengeklaim Korut telah mengirim senjata dan pasukan ke Rusia untuk berperang melawan Kiev. Terima kasih telah menonton!